Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tani Pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar Akan saya jawabkan melalui sebuah video Biar yang punya pertanyaan yang sama juga mendapatkan manfaatnya Dan inilah video Q&A episode yang ke 31 BIM! Intro Dan sebelum mulai klik dulu ya tombol jempolnya Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah Dan rezekinya jadi tambah banyak lagi amin Dan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Dari akun Anggur Sikop Pak tolong buatkan tentang merek dagang pupuk apa saja Yang bebas kandungan klor Nah oke ya sahabat tani Pupuk yang bebas kandungan klor ya enggak? Nah jadi ya sahabat tani di dalam buku berjudul Pengantar Nutrisi Tanaman Klor itu termasuk unsur hara Urutan yang ke 16 dari 16 unsur hara esensial Bagi tanaman kita Dan bagi yang mau baca-baca buku ini ya sahabat tani Maka silakan link downloadnya Saya tolong pada kolom deskripsi dari video ini oke Dan seputar unsur klor ya sahabat tani Ada tanaman yang aman ketika dia tuh menyerap unsur hara ini Dan ada juga ternyata yang sensitif ketika berlebihan unsur klor ini Dan ini dia beberapa dari tanaman tersebut Dan bahan-bahan yang mengandung klor itu ya sahabat tani Cirinya secara rumus kimenya Pasti di belakangnya ada tulisan CLnya ya sahabat tani Contoh pertama misalnya KCL Artinya kalium klorida Kemudian yang kedua itu NACL ya sahabat tani Atau natrium klorida Nah itu tuh garam ya sahabat tani Itu juga mengandung klor Dan untuk pemberiannya sesekali masih gak jadi masalah ya sahabat tani Yang digunakan buat memacu pertumbuhan tanaman kita Atau buat memodifikasi kondisi dari tanaman kita Dan biasanya respon tanaman kita tuh bakalan langsung kelihatan gitu ya sahabat tani Tetapi perlu diingat baik-baik pemberiannya cukup sesekali aja ya sahabat tani Dan jangan diberikan terlalu sering-sering Dan sebelum saya sebutin ya sahabat tani pupuk dengan merek apa aja yang tidak mengandung klor Perlu sahabat tani ketahui ya sahabat tani bahwa di dalam pupuk KCL Terdapat 52,5% kalium murni Atau setara dengan 60-63% kalium berbentuk K2O Dan juga ya sahabat tani memiliki kandungan 47,5% klorin atau klor Sedangkan di dalam garam ya sahabat tani atau NACL Itu terdapat 39% kandungan natrium Dan juga 61% kandungan klorin atau klor ya sahabat tani Makanya jangan seseringan pemberian dari kedua bahan itu ya sahabat tani Terkhusus bagi tanaman yang memang sensitif unsur klor atau klorin gitu ya sahabat tani Dan sebagai alternatifnya ada beberapa jenis pupuk kalium dan juga natrium Yang berada di pasar ya sahabat tani yang memang non-klor Itu yang pertama yaitu pupuk KNO3 putih atau disebut juga dengan KNO3 generatif Dan kenapa disebut KNO3 generatif ya enggak? Karena KNO3 putih ya sahabat tani memiliki kandungan nitrogen sebesar 13% Lalu kandungan kaliumnya itu sebesar 45% Lalu pupuk non-klor yang kedua ya sahabat tani yaitu KNO3 merah Dengan kandungan nitrogen sebesar 15% Kaliumnya juga sama ya sahabat tani 15% Natriumnya sebesar 18% Dan juga borong sebesar 0,05% Kemudian ya sahabat tani yang ketiga yaitu pupuk MKP atau disebut juga dengan monokalium fosfat Dan kandungannya ya sahabat tani 52% fosfor dan 34% kalium berbentuk K2O Lalu yang keempat pupuk sulfat opotas atau biasa disebut dengan SOP gitu ya sahabat tani Atau biasa kita kenal dengan istilah kalium sulfat ya sahabat tani Nah itu kandungannya 52% K2O dan juga 18% sulfur Kemudian yang kelima itu masih sulfat opotas gitu ya sahabat tani Tapi ini tuh khusus buat tabur atau kocor aja ya sahabat tani Namanya pupuk ZK pernah lihat kan Dan kandungannya mirip juga ya sahabat tani Atau hampir sama loh ya sahabat tani sama pupuk SOP Lalu yang keenam ya sahabat tani yaitu subur kali atau kalium magnesium sulfat Itu kandungannya 30% kalium dalam bentuk K2O 10% magnesium oksida dan 17% kandungan sulfur ya sahabat tani Dan yang ketujuh yaitu varian NPK itu baik 20-10-10 Kemudian 16-16-16 itu juga non-klor ya sahabat tani Serta pupuk cair dengan kandungan kalium atau natrium ya sahabat tani Yang bertuliskan non-klor gitu ya sahabat tani pada label kemasannya Nah jadi ya sahabat tani itulah variasi pupuk baik kalium dan juga natrium ya sahabat tani Tanpa adanya kandungan klor di dalamnya oke Dan sekarang kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua Dari Bapak Zeki Kurniawan Kalsium di musim kemarau bagusnya kalsium jenis apa ya pak? Nah maka itu yang pertama ya sahabat tani itu kalsium nitrat ya sahabat tani Karena biasanya pada saat musim kemarau itu selain airnya kurang ya sahabat tani Juga tanaman kita tuh rentan kekurangan unsur hara nitrogen Tapi ingat ya sahabat tani metode pencampurannya itu harus seperti yang udah kita bahaskan pada video yang ini ya sahabat tani oke Kemudian yang kedua Kalau misalnya nih anda yakin misalnya tanaman anda udah tercukupi kebutuhan nitrogennya Maka bisa diberikan pupuk kalsium bubuk larut air itu juga bisa gitu ya sahabat tani Sedangkan pada saat musim hujan untuk kalsiumnya ya sahabat tani bisa berupa kalsium karbonat yang bisa kita taburkan pada tanaman kita Atau kalsium magnesium karbonat itu nama umumnya dolomit tau kan ya sahabat tani Yang juga bisa kita taburkan pada bagian perakaran dari tanaman kita oke Nah gitu jawaban saya buat Bapak Zeki Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga Dari Bapak Sumiyono Teman saya pernah ngocor cabai dengan cairan infus yang sudah expired Dan hasilnya bagus Bisa dijelaskan itu bagaimana Nah pertanyaan ini menarik ya sahabat tani Dan masih berhubungan sama pertanyaan nomor 1 tadi ya sahabat tani soal klor ya nggak Nah jadi ya sahabat tani cairan infus itu berisikan NACL ya sahabat tani dengan konsentrasi 0,9% Artinya tanaman yang disiramkan sama air infus itu ya sahabat tani artinya sama aja dengan kita menyeramkan larutan garam gitu ya sahabat tani atau NACL berkonsentrasi 0,9% Dan di dalam videonya Dayang Rizky TV juga pernah dibahas loh ya sahabat tani Jadi beliau membandingkan pertumbuhan tanaman antara yang diberikan NPK dengan diberikan larutan garam gitu ya sahabat tani Ternyata pertumbuhan tanaman itu lebih melesat yang diberikan larutan garam Nah tapi disini ya sahabat tani perlu kita pahami bersama kemungkinannya lagi Karena informasinya masih ada yang kurang gitu ya sahabat tani Yaitu pertama ngocornya pakai larutan infus murni atau jangan-jangan udah ada pengenceran gitu ya sahabat tani Karena larutan NACL 0,9% itu ya sahabat tani itu sama dengan ada kandungan sebanyak 9 gram garam gitu ya sahabat tani per liter airnya Dan itu masih sangat tinggi loh ya sahabat tani Tapi kalau diencarkan dengan perbandingan 1 banding 3 sampai 1 banding 4 ya sahabat tani Artinya air infus ya sahabat tani misalnya 1 liter gitu kan Kemudian ditambahkan sebanyak 3 sampai 4 liter air kemudian diseremkan pada tanaman kita Maka kemungkinan tanaman masih bisa bertahan gitu ya sahabat tani Kemudian kemungkinan yang kedua yang perlu kita pahami lagi ya sahabat tani Larutan infus expired itu bisa jadi kandungan NACLnya udah ada penurunan Nah jadinya ya sahabat tani ketika dikocorkan larutan murni Tanaman masih aman dan lebih terhindar dari resiko yang tidak diinginkan Tapi catatan buat kita semua larutan NACL bisa diberikan sesekali aja ya sahabat tani Dan jangan diberikan secara terus menerus oke Nah lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 4 Dari akun APPJR Jika di bawah pohon itu banyak mikrobaik kenapa pas ditanami gak besar-besar Apalagi jika lahan dekat pohon bambu malah kalah dan gak besar-besar Solusinya gimana itu pak? Nah oke baik ya sahabat tani Jadi pertanyaan beliau ini ya sahabat tani kan Itu terkait dengan leaf mold ya sahabat tani Yang berisikan mikroba lokal atau mikroorganisme lokal ya sahabat tani Yang merombak dedaunan menjadi nutrisi atau unsur hara bagi pohon itu sendiri Kenapa gitu kan pas ditanami di bawah situ gitu kan Kok gak bisa besar-besar ya gak? Jawabannya simple banget gitu ya sahabat tani ya pak Kalah saing sama pohon yang diatasnya ya gak? Nah tetapi kalau humusnya kita ambil ya sahabat tani Lalu kita bawa kemudian kita taruh pada lahan budidaya tanaman kita Nah itu yang bikin ya sahabat tani tanaman budidaya kita tuh jadi subur luar biasa Mantap kan? Nah sekarang lanjut kita pada pertanyaan yang ke-6 Dari akun etampoaran2545 Tanya pak apakah boleh pada fase vegetatif Boleh disemput auksin, tambah sitokinin, tambah giberlin, tambah ultradap Tambah meroke SOP, tambah magnesium sulfat, tambah asam amino, tambah jopagrin, tambah silikat Semua itu dimix dalam satu tangki Sekarang coba deh jawab pertanyaan saya sahabat tani menurut anda gitu kan Ketika misalnya kita sakit gitu kan apa yang terjadi coba Kalau dokter langsung ngasih resep 10 jenis obat dan langsung diminum semua gitu kan Ya kitanya yang gak mampu ya gak sahabat tani Ya sama juga dengan tanaman kita gitu ya sahabat tani Dan untuk SOP atau sulfat opotas gitu ya sahabat tani atau kalium sulfat Nah massa vegetatif itu belum terlalu diperlukan gitu ya sahabat tani Maka khusus bagi anda yang mau campur beberapa sekaligus gitu ya sahabat tani Pertama sebaiknya 3 maksimal 5 kombinasi dalam sekali aplikasi aja Karena kalau lebih itu pertama ya sahabat tani Nantinya larutannya itu bakalan terlalu pekat gitu ya sahabat tani Dan justru bakalan berisiko bikin tanaman kita jadi overdosis Kemudian yang kedua kalau tetap mau juga ya sahabat tani Maka dosisnya ya memang harus dikurangi supaya larutannya jadi gak terlalu pekat Tetapi sekali lagi ya sahabat tani ada efek negatifnya gitu kan Justru kandungan unsur haranya jadi makin kecil ya sahabat tani Maka otomatis tanaman kita gak bakal mendapatkan unsur hara dalam jumlah yang cukup Artinya ya sahabat tani mending dibagi aja gitu kan Misal ya sahabat tani auksin gitu kan sitokinin kemudian ultradap dan asam amino Boleh langsung dicampurkan dalam sekali aplikasi Plus misal aplikasi insektisida juga masih gak jadi masalah Atau misalnya auksin sama giberlin dicampur masih gak jadi masalah Asal jangan sampai sitokinin sama giberlin gitu ya sahabat tani Karena pada konsentrasi tertentu justru ada sifat antagonis gitu ya sahabat tani Nah jadi buat anda yang kepikiran mau campur banyak sekaligus gitu kan Tambah ini tambah ini campur ini tambah ini tambah itu gitu kan Maka kalau beberapa aja udah bikin tanaman kita bagus gitu ya sahabat tani Ngapain campurannya banyak-banyak ya gak sahabat tani oke Jadi gitu jawaban saya Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke 7 Dari Bapak Muktawali Bang insek yang sistemik kan menembus jaringan tanaman Insek yang kontak dan lambung saja tidak menembus Yang jadi pertanyaan kan ada perkataan penembus itu Apa waktu dicampur ke pesticida kontak Dia akan bekerja seperti sistemik Akan menembus bagian tanaman kah bang atau bagaimana Nah untuk pertanyaan ini ya sahabat tani Maka jawabannya tidak gitu ya sahabat tani Karena apa Biar bagaimanapun ya sahabat tani Insek pesticida kontak itu tidak akan bisa jadi sistemik Walaupun diberikan yang namanya penembus gitu ya sahabat tani Karena sistemik artinya ketika diserap oleh tanaman kita ya sahabat tani Baik melalui bagian perakaran atau bagian daun tanaman Maka kemudian bakalan ditranslokasikan atau dikirimkan gitu ya sahabat tani Pada bagian-bagian tanaman lainnya Sehingga ketika hama memakan bagian-bagian tanaman itu ya sahabat tani Maka hamanya bakalan mati gitu ya sahabat tani Contoh penggerek batang kan lokasinya di dalam batang ya gak sahabat tani Maka insektisida sistemik dapat membuatnya mati ketika memakan bagian dari tanaman kita Sedangkan insektisida kontak ya sahabat tani Artinya ketika terjadi kontak aja Baru hamanya bakalan mati ya sahabat tani Atau ya sahabat tani terkontak karena memakan bagian tanaman kita Yang sudah terkontak sama pesticidanya Nah itu juga bisa ya sahabat tani Sedangkan peran dari penembus disini tuh bersifat sebagai Pembantu ya sahabat tani buat menembuskan atau meningkatkan penetrasi pesticida Supaya dapat meresap sampai pada bagian tertentu dari daun tanaman kita Tetapi tetap gak bakalan bisa ya sahabat tani buat ditranslokasikan Pada bagian lain seperti insektisida sistemik Maka silahkan ya sahabat tani tinggal disesuaikan aja Hama apa aja yang ingin dikandalikan dengan cara kerja dari pesticida yang ingin kita gunakan Nah itu tadi ya sahabat tani sebanyak 7 pertanyaan yang saya jawabkan pada video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua Maka silahkan ya sahabat tani klik tombol jempolnya yang banyak gitu kan Dan bagikan video ini biar manfaatnya lebih besar lagi ya sahabat tani Mantap dan terima kasih udah nonton sampai habis ya sahabat tani Dan disini-sini-sini dan juga sini ya sahabat tani Ada 4 video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman anda Oke pohon maaf gitu kan kebetulan masih sakit gitu ya sahabat tani Mudah-mudahan kembali fit normal seperti sedia kalah Amin ya sahabat tani terima kasih Saya akhirnya ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh